Intro Saudara ku yang kami cintai Ketika Rasul mengatakan Kamu itu adalah bagaikan satu tubuh Satu tubuh Kalau satu tubuh Saya bertanya Di tubuh ini seluruh nama anggota tubuh itu Satu saja enggak atau beda-beda namanya? Beda-beda? Beda-beda enggak? Beda-beda Yang bagian atas Organ utamanya namanya Kepala Yang di kanan kiri Di bawah kepala namanya Tangan Yang menumpu dan tempat lengketnya tangan ke badan Namanya bak Bahu Kemudian yang ini bodi Badan Setelah itu ada Ada kaki Kaki itu yang mana? Yang mana yang kaki? Yang kaki itu dari mata kaki ke bawah Itu yang kaki Sementara yang di atasnya betis Penyambung betis dengan yang di atasnya adalah lutut Ya kan? Kemudian antara lutut dengan Pinggul Namanya pak Paha Udah beda-beda nama loh ya Kemudian Yang membungkusi Organ-organ lunak di dalam tubuh ini Apa namanya? Daging dan otot Dan ada kulit Betul tidak? Kemudian penyangga utama Supaya berbentuk badan ini adalah Tulang Beda-beda loh namanya Di satu kepala saja Namanya juga beda Ini alis Ini mata Ini hidup Ini bibir Ini gigi Ini lidah Betul tidak? Ini rambut Beda-beda namanya Perbedaan nama Tidak mengeluarkan mereka dari satu anggota Tubuh Tangan kanan Tangan kiri Kaki kanan Kaki kiri Dada Perut Pusar Kepala Mata Apapun namanya Dia bagian daripada tubuh ini Maka kalau boleh saya umpamakan Itulah perumpamaan Islam Di zaman sekarang Ketika Sudah tidak ada Khilafah Islamian Kita mirip dengan itu Ada Nahdatul Ulama Ada Muhammadiyah Kalau di Indonesia loh ya Ada Persis Ada Salafiah Ada Jamaat Tabligh Ada MMI Ada Hidayatullah Ada Apa lagi? FPI Apa lagi? HTI Apa lagi? Sebut semuanya Silahkan sebutkan yang lain Selama di Ahlus Sunnah Wajah Ma'ah Namanya beda-beda Ibarat satu tubuh tadi Bahkan Nabi di hadis yang lain Mengatakan Harusnya Saling Tolong Menolong Kuat Menguatkan Saya belum pernah dengar Ada satu tubuh Bangga dengan dirinya sendiri Apa kata tangan kanan Yang terbaik Dari seluruh tubuh ini Yang mengerjakan yang baik Saya Bahkan dia pun menghina Tangan kanan yang lain Eh tangan kiri yang lain Apaan kamu? Kerjaan kamu Bagian yang jorok Jorok Lihat tuh Saya terhormat Nggak pernah Ketika Tangan kanan cedera Tangan kiri melakukan Semua kerjaan Tangan kanan Ketika tangan kanan cedera Tangan kiri cedera Tangan kanan pun Rela mengerjakan Pekerjaan tangan Kiri Kaki Kaki kanan Kaki kiri Ketika kaki kiri Yang terluka Tertusuk sesuatu Kaki kanan Menumpu seluruh tubuh Dia menyuruh Yang kiri Istirahat dulu Ente istirahat dulu kiri Ini kerjaan saya Berat sih Berat Tapi saya akan pikul Ente aman-aman dulu Ini pernyataan Kaki kanan kepada kaki kiri Tanpa pernah mereka Membangga-banggakan diri Mata tidak pernah Mengatakan Eh tubuh Kalian ini tidak ada apa-apanya Kalau nggak ada saya Kalian nggak akan bisa Melihat apa-apa Dan nggak akan bisa Kemana-mana Nah coba kalau gitu Kamu mata Kamu jalan sendiri aja dah Nggak usah pakai Kepala Nggak usah pakai badan Nggak usah pakai kaki Ah Mencugup matuh di luar dulu Ah bisa dibuat di matuh Tidak bisa Kalau muslimin Apa yang bisa dibuat oleh kaki Tanpa badan Apa yang bisa dibuat oleh tangan Tanpa badan Apa yang bisa dibuat oleh yang lain Tanpa yang lain Tidak bisa Kal jasa diluahi Seperti satu batang Tubuh Nah sekarang Pertanyaan kita Apakah yang dapat Merekat seluruh ini Perekat ini apa Ini adalah pembahasan kita Di subuh hari ini Perekat agar orang-orang Yang beriman kepada Allah ini Bisa bersatu Seperti satu tubuh Perekat yang pertama adalah Tauhid La ilaha Ini perekat pertama Tauhid Disatukan dengan kalimat La ilaha Illallah Ya Ini yang pertama Maka kata Rasulullah Al-mu'minuna arwahuhum Junudun mujannada Orang-orang beriman itu Roh-roh mereka Adalah bala tentara Yang disiplin Siap dikumando Dimana saja Mereka berada Mereka mudah Melebur dan menyatu Masya Allah Nyambung aja jiwa Kamu dari mana Saya jamaah tabligh Oh Masya Allah Senang langsung hatinya Ini adalah Orang Islam Yang membuktikan Keislamannya Dengan mencoba Beramal Sama Pedoman dan petunjuk Kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Qiblat kita juga Kaabah Dan kita terhimpun Dalam sebuah nama besar Yaitu Islam Dan menhaj kita Sama ahlus sunnah Wal jamaah Selesai Tumbuh rasa cinta Orang beriman itu Mudah melebur Orang-orang beriman itu Roh-roh mereka Adalah bala tentara Yang disiplin Yang mudah diajak Untuk Bersatu dan melebur Saya sudah Tidak peduli Ini Pak Armen Dari kelompok mana Sudah tidak peduli Bagi saya Saya tidak peduli Bapak ini dari mana Dari kelompok mana Sudah tidak peduli Umat Nabi Muhammad Ahlus sunnah wal jamaah Yang jelas Bukan syia Yang jelas Bukan komunis Yang jelas Bukan sekte-sekte sesat Dia adalah Ahlus sunnah wal jamaah Saya sudah tahu Dia mengimani Rukun Islam yang Rukun iman yang enam Yang tertibnya Sesuai dalam hadis Dia mengimani Rukun Islam Dia Pegangan utamanya Al-Quran dan hadis Dan seterusnya Dan seterusnya Mirip dengan saya Oh ada perbedaan Tidak apa-apa Perbedaan nama Dia punya kekurangan Tidak apa-apa Kayak tadi Pak Tangan kanan Tangan kiri Ada kekurangan Tangan kanan Tangan kiri Tidak akan mampu Bisa melakukan Yang dikerjakan oleh Kaki Kaki tidak akan bisa Mengerjakan Yang bisa dikerjakan oleh Tangan Dan seterusnya Sama seperti itu Maka pemersatu Utama kita Adalah Iman Tauhid La ilaha Illallah Insyaallah Pak Kalau orang beriman Begitu Tapi maaf Kalau orang musyrik Sulit diajak Untuk melebur Sulit diajak Untuk menyatu Taib Ibarat Allah yang kami muliakan Yang kedua Perekat dan pemersatu kita Yang kedua Jadi Tauhid Orangnya disebut dengan apa? Orangnya disebut dengan Mu'min Mu'min muwahid Mu'min yang bertauhid Mu'min muwahid Mu'min yang bertauhid Oke Ini Namanya Lah kalau begitu Orang muslim Bisa gak diajak Untuk bersatu Orang muslim Belum tentu Orang mu'min Mesti bisa Orang mu'min Mesti bisa Kenapa? Orang mu'min Dia sudah Diajak Dan dipastikan oleh Allah Ulangi sama-sama Sama-sama Yang kencang Allah yang menyebutkan Orang-orang mu'min itu Pasti bersaudara Dimana saja Hatinya nyambung langsung Dia gak peduli ini kelompok apa Kamu dari mana saudaraku Dari Kalimantan Kesibukannya dimana Organisasi Islamnya apa? Menama organisasi kami Hidayatullah Masya Allah Hidayatullah adalah baik Masya Allah adalah saudara kami Ya Begitu Kamu dari mana saudaraku? Saya dari Palembang Organisasi keislaman kamu Apa disitu? Saya di FBI Saya di HTI Saya di MMI Saya ada di Irsyad Saya ada di Persis Saya ada di Oh sudah Masya Allah Kamu dari saudaraku Cinta dia langsung Sayang dia langsung Ini orang beriman pak Tapi Kalau orang yang karakternya Belum sampai ketika mu'min Maka dia muslim Orang muslim ini masih rentan pak Dan masih menyangka Kita beda guru Mazhab kamu anu kan? Mazhab saya syafi'i Kamu mazhabnya maliki kan? Ketemu dengan orang Saudi Yang mazhabnya Pemanya maliki Ketemu dengan orang Iraq Yang mazhabnya mazhab Hanafi Sudah kayak beda Ini kualitas orang muslim pak Tapi kualitas orang mu'min Karena setiap mu'min Pasti muslimnya bagus Tapi orang muslim Belum tentu mu'min Nah kalau orang mu'min pak Ngelebur langsung Ngelebur Kayak kita waktu sampai ke Makkah Bapak bertanya gak Sama orang kiri kanan Eh mazhab kamu apa? Saya mazhab saya syafi'i Maaf saya hambali ya Kita boleh dekat-dekat Gak pernah kayak gitu kan? Tahu-tahu kita sudah sama-sama Satu saf aja Menghadap qiblat yang sama Menyembah rob yang sama Betul tidak? Kita gak pernah cek cop Tapi kenapa? Ketika kita tahu Ini mazhabnya syafi'i Ini mazhabnya maliki Ini ternyata orang inu Ini ternyata orang muhamadiyah Sementara saya orang persis Sementara saya orang inu Sementara saya orang muhamadiyah Yang dia bukan Lalu kita berjarak Kamu gak pantas duduk dekat saya Gak ada yang berpikiran macam itu Ketika masuk Kedalam masjid Untuk menyembah rob yang sama Melebur jadi satu Dan ini terjadi pada waktu 2-1-2 Allahuakbar Indah tidak? Indah tidak? Pada 2-1-2 Ada orang yang menyebutkan Bendera dan kelompoknya Tidak? Tapi ketika kita mewujudkan itu Belihat bagaimana pertolongan Allah Dahsyat Hal yang tidak mungkin terwujud Dengan mudah Allah mewujudkan Dengan kun Bayakunnya Karena saat itu Kita merasa Ada kepentingan bersama Membelak Agama Allah Subhanahu wa ta'ala Ini perkat yang pertama Perekat yang kedua Tauhid Orang yang disebut dengan Mu'min muwahid Perekat yang kedua Dan ini akan menjadikan Orang-orang InsyaAllah Cepat sekali bersatu Dan bersaudara Apa itu Al-Quran Ini tidak akan ada orang yang berbeda Ketika Al-Quran dicacimaki Dihina Kita segera Orang-orang beriman saja Orang-orang beriman saja Yang segera merapat Bersatu Karena memang mereka punya karakter Arwah Hohum Junodun Mujan Nadah Roh-roh mereka Adalah bala tentara Yang siap digerakkan Allahu Akbar Benar Pak Ketika Al-Quran dilecehkan Orang-orang beriman Tampil semuanya Tapi orang munafik gimana Orang-orang munafik bagaimana Dia akan berdiri Bersama Orang-orang yang punya Fulus Kalau yang punya Fulus Yang menghina Al-Quran Dia ada di situ Kalau yang punya Fulus Ternyata yang melecehkan Al-Quran Dia ada di situ Karena kiblat orang munafik Adalah dunia Sementara kiblat orang beriman Adalah Allahu Allah Rabbul Alamin Jadi kaum muslimin Al-Quran adalah Perekat dan pemersatu Ketika Al-Quran Menuntut untuk dibela Orang beriman akan bermunculan Sekali lagi Asasnya hanyalah iman Asasnya adalah Iman Orang beriman Dan Nabi berkata Menjelang dajjal keluar Umatku akan terbelah menjadi dua Mumin Sebenar-benarnya iman Munafik Sebenar-benarnya munafik Coba lihat Kalau orang beriman Demi Al-Quran Mereka akan segera ngumpul Dari Aceh Sampai ke Merauke Dari Sabang sampai Merauke Nyatu Ngumpul di Jakarta Apakah akan kembali terulang? Selalu terulang Karena Al-Quran adalah Pemer satu yang paling Sempurna Dari mana sumbernya Al-Quran? Dari yang maha satu Sementara orang-orang beriman Roh mereka Adalah Bala tentara Yang siap dikumandukan Oleh Allah Ketika Al-Quran Menuntut untuk dibela Orang-orang beriman Bermunculan dari mana-mana Dan disitu mereka bersatu Kelihatan iman disitu Sekali lagi Kalau ada orang yang mengatakan Itu bukan kepentingan saya Itu bukan kelompok saya Itu adalah kelompoknya Orang-orang kebun binatang Dan sebagainya Orang-orang macam gini Masya Allah Semoga Allah Selamatkan hatinya Semoga Allah kasih hidayah dia Atau Allah urus dia dengan caranya Amin Ya Rabbana Amin Pemer satu Berikutnya adalah Al-Quran Inilah yang Allah maksudkan Wa'tasimu bihablillahi Ya Rabbillah adalah Al-Quran Berpegang arah Bila Al-Quran An'aqibuddin Tegakkan agama ini Dan jangan berpecah belah Pemer satu kita adalah Al-Quran Berikutnya Apa pemersatu kita Yang ketiga Pemer satu kita Yang ketiga adalah Dan ini yang paling diperangi sekarang ini Iaitu Syariat Allah Syariat Allah Yang dikemas dalam bentuk Khilafah Islamia Ini pemersatu Umat Islam Allah sebutkan ini Dalam Al-Quran Surat berapa? Surat 24 Ayat 50 5 Kita Hanya akan dipersatukan Oleh satu misi besar nanti Yaitu Wujudnya kembali Kekhalifahan Allah Sesuai dengan janji Nabi Fasih kelima Setelah fasih keempat adalah Tegaknya kembali Khilafah Islamia Cuma orang beriman saja Yang cenderung hatinya Kepada khilafah Islamia Betul apa tidak? Orang munafik suka dengan Khilafah Islamia apa tidak? Ulangi dengan tegas Orang munafik suka dengan Khilafah Islamia apa tidak? Orang beriman suka dengan Khilafah Islamia? Tidak Cinta dengan khilafah Islamia? Tidak Rindu dengan khilafah Islamia? Tidak Ingin mewujudkannya Dan menikmatinya? Tidak Orang beriman Tapi orang munafik Maka agak Orang munafik Bahkan ikut Memerangi Memadamkan Tetapi Takdir sudah Wajib Dijalani Kita menuju Terangnya matahari terbit Kayak tadi Tadi kan gelap tuh Sekarang sudah mulai Terang Betul? Ada gak yang sanggup Menahan perjalanan Bumi ini Agar tetap gelap aja? Ada yang sanggup? Tidak Islam naik 700 tahun Islam turun 700 tahun Dan Islam kembali naik Dan tidak ada yang Mampu menghentikan Naiknya Islam 700 1400 Sekarang kita 1439 Kita sedang menuju naik Matahari akan terbit Sebentar lagi Persis kayak gini Maka tidak akan ada Yang mampu Menghentikan terbitnya Matahari Walaupun Seluruh Kekuatan Di bumi ini Bersatu Jin dan setan Setan manusia Dan setan jin Bersatu Agar matahari Tidak menerangi bumi Mustahil Matahari Itu akan terbit Dan matahari Faseh kelima Adalah Khilafah Islamnya Ini Nabi yang memimpin Ini Khulafah Roshidin yang memimpin Ini Kerajaan Islam Ini masa kekosongan Islam Tentu jadi pecundang Dan Faseh kelima Akan kembali terbit Matahari Khilafah Islamnya Kembali memimpin dunia Kita menuju kemari Matahari sudah mau terbit Matahari sudah mau terbit Inilah dia disebut dengan Khilafah Islamnya Orang beriman Pasti rindu Tegaknya syariat Allah Di muka bumi Syariat Allah Tidak akan bisa jalan Di muka bumi ini Secara total Kecuali Surat An-Nur Ayat 55 Tegaknya khilafah Maka Khilafah Islamnya Isu global Dan Diputuskan dari langit Pembenci-pembenci Khilafah Islamnya Antara dua saja Memang dia asli musuh Islam Yang takut melihat kebangkitan Islam Dan itu tidak akan mempengaruhi apa-apa Bagi kebangkitan yang pasti akan bangkit Atau yang kedua Orang Islam yang jahil Kalau dia tahu Dia akan menjadi pendukungnya Makanya tugas kita sekarang Ngasih tahu dengan cara yang ilmiah Ngasih tahu dengan cara yang Benar dan baik Ya Nah kaum muslimin yang kami muliakan Ini Syariat dan khilafah Islamnya adalah Perekat dan pemersatu Kalau sudah tegak Pasti seluruh Islam akan bersatu Tidak ada yang tidak Sekte sesat Akan diberantas Orang-orang beriman Apapun nama-nama kelompoknya Menjadi lebur Seluruhnya menjadi rakyat muslim Seluruh dunia Kita dari sini ke Mecca Tidak perlu pakai paspor lagi Dari sini ke Malaysia Tidak perlu pakai paspor lagi Kenapa? Kewarga negaraan kita sudah terikat Satu dengan La ilaha Ilallah Cukup? Kamu muslim? Ya Tidak usah pakai paspor Yang tidak muslim? Silahkan pakai paspor Masuklah ke negeri kami Kamu non muslim kan? Ya Amanlah di negeri kami Kamu kami lindungi Kami jaga Tapi jangan macam-macam ya Jangan kamu nyebarkan narkotika Jangan kamu Menyebarkan penyakit virus Jangan kamu bla 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 Silahkan Yang muslim Masuklah tanpa paspor Oke Perekat yang ketiga Dan ini diperangi loh ya Ini diperangi Tauhid Coba Kalau ada ulama-ulama Yang berani menyampaikan Tentang kajian Tauhid Mesti ulama ini Diri prioritas untuk disingkirkan Nasib Ustaz Abu Bakar Ba'ashir Salah satunya adalah itu Karena dia cuma gencar Menyampaikan Tauhid La ilaha Illallah Akhirnya dia Seluruh Nabi dan Rasul Menyampaikan da'wah Tauhid Panyeng Seluruh pemimpin-pemimpin Di zaman para Nabi-Nabi itu Panyeng dikandung da'wah Tauhid La ilaha illallah Nabi yang bersangkutan Nabi Muhammad sudah ditawarkan Ayah Muhammad Ayolah kita saling-saling Sama-sama menghargai Dan menyembah Sesama apa yang kita Sembah Kita hidupkan Keputusip-pensip toleransi Tapi kamu jangan da'wahkan lagi La ilaha illallah Betul tidak? Nabi Muhammad tidak mau Ternyata da'wah Tauhid diperangi Padahal ini pemersatu Al-Quran Adalah pemersatu Dan Al-Quran berusaha Untuk dilumpuhkan Macam-macam fitnah Yang ditunjukkan kepada Al-Quran Termasuk salah satunya Penyebab Munculnya 411 Dan 212 Al-Quran Dikatakan Ini kitab yang tidak ilmiah Saya belum pernah melihat Kitab yang paling porno Melebih Al-Quran Macam-macam Caranya agar Melemahkan Al-Qur Dan ada yang mengatakan Kitab ini apa Tidak sistematis Dan segala macamnya Bagaimana caranya Sampai kepada Membuat cetakan-cetakan baru Yang merubah ini dan itu Tapi seluruhnya gagal Karena Allah yang menjamin Al-Quran Allah yang jaga Dan orang beriman Tidak akan bisa Dikikis imannya Kalau sudah ada iman itu Di dalam dada Dia tidak akan bisa Dikikis Oleh siapapun Bahkan Bilal bin Rabah Berkata pada majikannya Ente sudah beli jasad Aneh Silahkan ente mau Buat apa kepada Aneh Tafatul Ente mau kuliti Aneh Hidup-hidup Tafatul Ente mau copot Kuku Aneh Satu persatu Tafatul Ente mau lepaskan Kulit kepala Aneh Tafatul Tapi jangan pernah ente Berharap bisa mencopot Akidah dalam dada Aneh Tauhid dalam dada Aneh Ahadun Ahad Demikian bilang Ya Orang kalau sudah bertauhid Tidak akan bisa Untuk diajak Berpecah belah Tidak akan mau Orang beriman Yang bertauhid Al-Quran Ada di dada kita Ada di daging kita Ada di darah kita Dan kita siap dan rela mati Demi Al-Quran Betul apa tidak? Betul apa tidak? Siap bila Al-Quran? Siap bersama Al-Quran? Hidup di bawah kemandu Al-Quran? Takbir Syariat dan khilafah Pemersatu Kalau ini sudah wujud Pak Kita akan satu Ustaz Kalau gitu Sekarang kita Tidak mungkin bersatu Bisa Kita harus berjuang Karena kita sama-sama beriman Tapi Pemersatu yang paling kuat nanti Adalah Khilafah Islam Apakah kita perjuangkan dengan darah? Kalau perlu Kalau sekarang masih bisa dengan jalan dakwah Jangan jalan dakwah Masih bisa dengan seminar-seminar Pencerdasan dulu Kesana kemari Lakukan Dengan darah bisa enggak? Bisa Tapi itu jalan paling terakhir Dan kita enggak boleh cari Cari gara-gara Kita enggak boleh menjadi Orang yang membuat dan meletuskan Ide-ide perang di mana-mana Na'udzubillah Terakhir Pemersatu umat Islam Setelah Tauhid Al-Quran Syariat Yang keempat adalah Musuh bersama Kalau muncul musuh bersama Maka umat ini cenderung Mudah diajak untuk Bersatu Musuh bersama kita adalah Kezaliman Setuju tidak? Siapapun yang zalim Maka dia akan menjadi Musuh bersama Kezaliman Kesemenamenaan Dan ini bukan hanya orang Islam Yang siap menjadikan Kezaliman itu musuh bersama Non-muslim pun Pasti akan membenci kezaliman Heboh di Amerika Heboh di Eropa Heboh di Saudi Heboh di mana-mana sekarang ini Karena adanya kezaliman Maka umat yang merasa tertindas Dan dizalimi Pasti akan bangkit Enggak pun dikumando Mereka akan melawan Karena kezaliman adalah Musuh bersama Jadi Dalam hal ini Kemen Enemy Allah tetap ciptakan Agar umat ini Mudah diajak bersatu Apalagi di fase keempat Di fase keempat Bapak dengar gak? Ada rencana Untuk membebaskan Penista Al-Quran Ada dengar gak? Menurut Bapak Bagus atau tidak? Menurut Bapak Bagus atau tidak? Memang tidak Tapi kalau lepas Gimana? Kalau lepas Gimana? Ayo jawab Kenapa ragu jawab Kalau lepas Gimana? Ngapain? Kalau lepas Kita bangkit kembali Setuju? Itu dia yang saya maksud Ketika musuh bersama Dimunculkan oleh Allah SWT Maka umat ini akan Kita musuh kita Bukan manusia Sebenarnya Tetapi siapa saja Yang membawa bendera Kezaliman Inilah musuh kita Kalau orang yang zalim Taubat Menjadi orang yang baik Dia akan menjadi Sedulur kita Menjadi saudara kita Kita akan rangkul dia Kita akan bela dia Betul tidak? Tapi ketika dia ada Di barisan kezaliman Siapapun orang Musuh kita adalah Kezaliman itu Standar kezaliman adalah Dia memerang Islam Dia memerangi kaum muslimin Dan dia bertekad Untuk menghabisi Islam Dan kaum muslimin Itulah dia kezaliman Menurut Standar kita Orang-orang Bertauhid Orang-orang beriman Siapapun Yang memerangi Islam Musuh kita Setuju? Siapapun Yang memerangi Al-Quran Musuh kita Setuju? Ya Demikian orang beriman Jawaban orang beriman Tapi kalau orang munafik Dia beriman Alakak jawab Provokator Orang munafik Orang munafik Akan pasti begitu Jangan-jangan gaji Provokator Padahal saya mengajak Bela Al-Quran Apa salahnya Bela Al-Quran Orang beriman Pasti akan bela Al-Quran Orang beriman Pasti akan mudah Diajak bersatu Yang gak beriman Ini yang paling sulit Diajak untuk Bersatu Namun Bismillah Demikian saja Gajah kita Pada subuh hari ini Walaupun terasa Untuk satu bulan Untuk satu bulan ini Mengelola Salat subuh berjamaah Lalu disambut Tauhid Dia bukan bagian Bukan bagian dari tubuh Yang nyakitkan kemana-mana Ciri khas Ciri khas Kau Mushrikin Maazan Allah Demikian saja Kau muslimin Baca surat Baca surat wal asri Bismillahirrahmanirrahim Wal asri innal insana lafi khusr Illa alladzina amanu Wa amilu sanihaat Watawasawu bilhaqqa Watawasawu bilhsabr Allahumma rahanna Bilqur'an Wabillahi taufiq wal hidayah Sampai jumpa kembali InsyaAllah Kalau gak salah Maaf sampaikan kepada Panitia di Jami Tigo Balai Selasa besok malam Kayaknya bisa jadwal kita disana Ada disini ya InsyaAllah ya Selasa besok Kita di Jami Tigo Balai Kembali Pertemuan rutin Sekali dua minggu Ya InsyaAllah Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh